Kitab Tawarih yang kedua, Pasal 1 Raja Salomo minta hikmat dan pengetahuan Salomo, putra Raja Daud, sekarang menjadi penguasa mutlak atas Israel karena Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjadikan kekuasaannya sangat besar. Para perwira angkatan perangnya yang mengepalai pasukan seribu dan pasukan seratus juga semua hakim, pejabat dan pemimpin di seluruh Israel dikumpulkannya di Gibeon. Ia memimpin mereka naik ke atas bukit menuju kemah pertemuan Allah yang dibuat oleh Musa, hamba Tuhan itu ketika ia masih berada di Padanggurun. Raja Daud telah membangun kemah pertemuan di Yerusalem dan ia telah memindahkan tabut Allah dari Kiryati Arim ke kemah yang dibuatnya itu. Tetapi mesbah tembaga yang dibuat oleh Bezaleel, putra Uri, cucu Hur masih tetap berada di depan kemah pertemuan yang dibuat Musa. Disitulah Salomo dan para undangan itu berkumpul untuk minta petunjuk Tuhan. Di atas mesbah tembaga itu, ia mempersembahkan seribu kurban bakaran kepada Tuhan. Pada malam itu, Allah menyatakan dirinya kepada Salomo dan berfirman kepadanya, Mintalah apa saja, maka aku akan memberikannya kepadamu. Salomo menjawab, Ya Tuhan Allah, Engkau telah menyatakan kemurahanmu kepada Daud, ayah hamba, dan sekarang Engkau telah menyerahkan kerajaan ini kepada hamba. Engkau telah menggenapi janjimu kepada Daud, ayah hamba, dan telah mengangkat hamba menjadi raja atas sebuah negeri yang penduduknya sebanyak debu di atas bumi. Maka sekarang, Ya Tuhan, karuniakanlah kepada hamba hikmat serta pengetahuan untuk dapat memerintah bangsa ini sebagaimana mestinya. Karena siapakah yang sanggup memerintah sendiri bangsa yang sebesar umatmu ini? Allah menjawab, Karena keinginanmu yang utama ialah untuk menolong bangsamu, dan Engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, atau kemuliaan untuk dirimu sendiri. Juga tidak meminta kepadaku untuk menjatuhkan kutub ke atas musuh-musuhmu, dan tidak minta umur yang panjang, melainkan hanya meminta hikmat dan pengetahuan untuk membimbing umatku sebagaimana mestinya. Maka, aku akan memberikan kepadamu hikmat dan pengetahuan. Selain itu, aku juga akan menganugerahkan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan yang belum pernah dinikmati oleh raja-raja sebelum maupun sesudah Engkau. Tidak ada lagi seorang raja yang seperti Engkau di seluruh dunia. Lalu Salomo turun dari bukit yang di Gibeon. Ia meninggalkan kemah pertemuan itu dan kembali ke Yerusalem untuk memerintah atas bangsa Israel. Kekayaan Raja Salomo Raja Salomo membangun angkatan perangnya menjadi sebuah pasukan besar yang terdiri dari 1.400 kereta dan 12.000 orang pasukan berkuda. Semuanya ditempatkan di kota-kota tertentu di tempat kereta-kereta itu disimpan. Juga di Yerusalem, di dekat kediaman raja. Selama masa pemerintahan Salomo, di Yerusalem terdapat banyak emas dan perak sehingga seperti batu-batu di jalan dan kayu aras yang mahal sebanyak kayu ara yang tumbuh di bukit-bukit. Salomo mengutus para pedagang kuda pergi ke Misraim dan ke Kewe untuk membeli sejumlah besar kuda menurut harga pasar. Pada masa itu, sebuah kereta dari Misraim berharga 600 shikal atau 6,85 kg perak dan seekor kuda berharga 150 shikal atau 1,71 kg perak. Sebagian dari kereta-kereta dan kuda-kuda itu dijual kembali oleh mereka kepada semua Raja Het dan Raja Aram.